Bajak laut ini menangkap seekor Putri Duyung, dan mereka semua terkejut karena mereka belum pernah melihat makhluk secantik itu sebelumnya. Namun, Putri Duyung itu terlihat sangat ketakutan dan traumatis. Melihat hal ini, seorang pria dengan cepat melepas ke mejanya dan menutupi tubuhnya. Kemudian, sang kapten memerintahkannya untuk berdiri dan mulai berjalan, tetapi Putri Duyung itu tidak dapat berdiri dengan baik dan akhirnya jatuh. Melihat hal ini, sang kapten mengatakan kepadanya kalau dia tidak bisa berjalan maka dia harus mati. Namun, pria itu menawarkan bantuan kepadanya agar ia bisa berdiri. Putri Duyung itu menolaknya, karena merasa dia wanita kuat dan mandiri. Tetapi kemudian dia mengizinkan pria itu untuk menggendongnya karena dia tidak ingin mati. Setelah itu, kita melihat bahwa pria tersebut mulai jatuh cinta pada Putri Duyung karena kecantikannya, dan dia mulai menentang kapten untuk kebebasannya. Akhirnya kita melihat pria tersebut dibunuh atas perintah sang kapten.